Jangan lupa guys subscribe dulu ya sebelum nonton di arah nambah performa itu kami selamat menikmati yang adalah bagian dari perjalanan bangsa Indonesia sejak tahun 1864 membangun negeri dedikasi ratusan tahun mengantarkan pengumpang menyalurkan barang dan bahan baku pembangunan menyediakan jasa perkereta apian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan sesuai dengan visi KAI memenuhi kebutuhan transportasi jalur darat yang lebih tepat waktu dan tepat guna melalui pemanfaatan kereta api distribusi logistik menjadi lebih efektif dan efisien dengan meningkatnya jumlah penumpang kereta api setiap tahun KAI terus bersaing dengan memanfaatkan teknologi masa kini turut andir dalam perkembangan aset komersial berpegang pada empat pilar utama dalam mencapai misinya lebih dari 28 ribu sumber daya manusia dengan bangga melayani konsisten menjaga kode etik berpengetahuan dan mampu menjalankan tugas menghargai rekan kerja dan saling bekerjasama tanpa kompromi menjaga keselamatan dan keamanan secara terus menerus menghadirkan gagasan baru menciptakan karya puhu inovasi memberikan pelayanan terbaik menjaga mutu kemampuan sikap sikap penampilan perhatian tindakan dan tanggung jawab KAI berbagi dengan masyarakat di sekitar jalur kereta api menggunakan kereta khusus Rail Clinic adalah kereta kesehatan pertama di Indonesia memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan semangat BUNR hadir untuk negeri KAI terus bergerak berinovasi mengabdikan diri demi kenyamanan penumpang demi kemajuan negeri KAI melaju memperi manfaat bagi negara Terima kasih telah menonton Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi atau Jabodetabek merupakan wilayah dengan mobilitas penduduk tertinggi di Indonesia. Setiap harinya lebih dari 25 juta jiwa melakukan aktivitas di Jabodetabek. Sebagai ibu kota yang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan, Jakarta menjadi destinasi utama warga Jabodetabek. Kemacetan lalu lintas pun menjadi persoalan yang tak pernah selesai. Tingginya mobilitas masyarakat harus diimbangi dengan pengembangan moda transportasi. Kereta api rel listrik atau KRL menjadi salah satu solusi. Transportasi berbasis rel dengan kapasitas angkut yang tinggi. KRL Commuter Line merupakan salah satu moda transportasi yang melayani masyarakat Jabodetabek. Dengan keunggulan waktu tempuh yang relatif lebih cepat, tarif yang terjangkau, dan daya angkut yang tinggi, KRL menjadi primadona transportasi publik dengan jumlah pengguna yang terus beroket. Pengembangan KRL Jabodetabek dilakukan PT KAI Komuter Jabodetabek atau PT KCJ sebagai operator sarana KRL Commuter Line. Sebagai operator sarana, PT KCJ merupakan anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia yang ditugaskan untuk fokus kepada angkutan penumpang dan menjadikan KRL sebagai transportasi terbaik di Jabodetabek. Melalui pelayanan di 70 stasiun dengan total jakawan rute hingga 184,5 km, PT KCJ terus berupaya melakukan pengembangan. Penambahan armada KRL dan penambahan perjalanan dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Pengoperasian rangkaian dengan formasi 12 kereta menjadi salah satu strategi pencapaian target 1,2 juta penumpang pada tahun 2019. Seiring dengan pengembangan, PT KCJ juga melengkapi dan memperbaiki sejumlah fasilitas stasiun KRL di wilayah Jabodetabek. Pemberdahan fasilitas umum di lokasi stasiun dengan mengutamakan kebersihan. Modernisasi stasiun yang menghadirkan kenyamanan untuk pengguna jasa hingga penyempurnaan sejumlah infrastruktur untuk mendukung peningkatan kapasitas. Komitmen peningkatan pelayanan menuntut manajemen bekerja lebih keras agar seluruh jajaran direksi hingga karyawan memahami bentuk nyata layanan prima yang dibutuhkan pada KRL Jabodetabek. Kekuatan SDM menjadi kunci utama pengembangan manajemen perusahaan. Pelatihan diberikan sesuai tugas dan tanggung jawab, salah satunya melalui kerjasama internasional dengan Japan Railways East Company, GR East Jepang. Melalui sejumlah program melahirkan SDM profesional, ramah dan cekatan. Untuk perawatan sarana, PT KCJ memiliki dua bingkel besar untuk pemeriksaan tahunan, tiga dipo, dan tujuh lokasi pemeriksaan operasional. Keselamatan menjadi nilai utama. Memastikan kehandalan sarana, PT KCJ melakukan perawatan rutin mulai dari perawatan harian, bulanan, dan tahunan atau overhaul yang dilakukan secara berkala. Pengecekan dilakukan dengan cermat dan detil. Angka gangguan sarana secara signifikan terbukti telah menurunkan, meskipun jumlah armada KRL semakin meningkat. Inovasi untuk pelayanan prima pada KRL Jabodetabek terus dilakukan. Salah satunya penerapan elektronik tiketing, pada tahun 2013 yang menggantikan tiket konvensional atau kertas. Ada dua jenis tiket elektronik untuk perjalanan KRL. Tiket satu kali perjalanan, yaitu tiket harian berjaminan atau THB. Tiket berlangganan, yaitu kartu multitrip atau KMT dengan sistem potong saldo yang memberikan kemudahan lebih untuk pengguna. Pengembangan etiketing terus dilakukan. Uang elektronik dari empat bank telah dapat digunakan sebagai alat transaksi perjalanan KRL. Perangkat vending mesin diimplementasikan mulai Desember 2015. Pengguna jasa KRL dapat melakukan beragam transaksi THB dan KMT secara mandiri. Untuk informasi penumpang, layanan melalui petugas dan teknologi terkini telah dipenuhi. Baik di stasiun dan sarana KRL. Melalui aplikasi info KRL, penumpang dapat mengetahui informasi posisi KRL secara real-time, dimanapun dan kapanpun. Memastikan pengguna jasa mendapatkan informasi akurat dan terpercaya. Memberikan pelayanan prima menjadi kunci utama. Semuanya demi kenyamanan penumpang. PT KAI Komiter Jabodetabek berkomitmen memberikan layanan ramah dan profesional. Terima kasih telah menonton!